Danau sebelum Nabi Muhammad Itu salah satu kemuliaan minggu lalu Setelah Nabi Muhammad dilahirkan Tanda yang ditunggu-tunggu adalah Tiga Api pencembahan yang tadi disembah oleh orang-orang Kisra Padam Kaget Ini api ribuan tahun tidak mati-mati Padam Yang kedua jin yang mengerobos Kabar-kabar berita langit Tertutup, terhijab Tidak bisa lagi dengar apa-apa Yang ramalan Yang akan turun itu ramalan Yang ketiga diantaranya Danau itu Danau sawah Yang disembah Kayak kita danau suci Danau airnya Akhirnya kering Dengan pelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Jadi penyembahan-penyembahan itu disebut syirik Menduakan Allah Menduakan Allah Apapun yang kita percaya selain Allah Na'udzubillah min dalik Tidak boleh Jangan disalahkan Kita menyembah kubur Kita tidak menyembah kubur Kita berziarah kubur Dengan letterlek Dikatakan Hatta Zurtumul Ayat Allah Al-hakumut Takasur Hatta Zurt Zurt Zurtumul Makamir Makabir Kita ziarah kubur Bukan kita sembahyang disitu Terus-terusan Lima waktu setahun Tidak boleh Maka Ziarah kubur itu Tidak boleh lama Tidak bolehlah Tidak boleh lama Silahkan balik lagi Keluar dari itu tadi Penyakit syirik Penyakit Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penyembahan-penyembahan tadi Dari api Angin Terus Danau Begitu juga Penyakit Bulan Matahari Dama Nabi Allah Ibrahim Dan sapi Nabi Musa Dan seterusnya Lalu juga Penyembahan-penyembahan Terhadap jin Di zaman Balkis Nabi Allah Sulaiman Maka Nabi Allah Sulaiman Dikasih Ilmu Tentaranya jin Semuanya Maka Orang yang menyembah Atau bukan menyembah Mempergunakan jin itu Sebagai Alat Untuk dia Menghasilkan segala sesuatunya Itu juga Bisa-bisa Kesirikan Karena Kekuatan itu Kecil Hanya Jin Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Banyak lagi Penyakit-penyakit Syirik Sampai yang diutamakan Tentunya Walaupun urutannya Terkenam atau ketujuh Tapi Bahaya juga syirik Na'udzubillah Mindalik Yang mana Sampai disebutkan Cabang-cabangnya Seket-saketnya Syirik itu Adalah Sihir diantaranya Sihir Meng Apa yang Guna-guna Terus juga Disebutkan dengan Takahun Meramal-ramal Menebak-nebak Tak boleh Yang mana Dia Sengaja-sengaja Mendahulukan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Sejenisnya Maaf Santet Dan lain-lain Sebegitu juga Yang disebut dengan Apa Apa namanya itu Susuk Dan lain-lain Itu semuanya Tidak Dibolehkan Di dalam agama Yang tidak boleh Di dalam agama itu Tidak boleh Sama sekali Banyak soal Wanita yang begitu Laki ada Tidak pakai susuk Ada juga Ada juga Yang nyebut Ada Jadi Itu semua Jenis-jenis Sihir Jenis-jenis Yang mana Menyekutukan Allah Yang Hidupnya adalah Syirik Kepada Kesyirikan Kemasyirikan Kepada Allah Penyakit yang Bahaya di dalam hati Yang mana Harus disingkirkan Nah ini yang disebut Walrijza Fahjur Wa galbaka Fatahhir Engkau Hindari Dari segala Sesuatu Yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik itu Malaikat Tidak boleh disembah Kan Di sebagian Sahabiin Maaf Mereka-mereka Membenci Malaikat Ada yang Menyembah Malaikat Menyembah Malaikat Tapi Di sebelahnya Lagi Membenci Malaikat Membenci Jibril Dan Mika'in Dan lain-lain Tapi yang satu Menyembah Malaikat Mentuhankan Malaikat Maaf ya Saya sebutkan Jadi Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Itu tidak suka Dengan Malaikat Jibril Dan lain-lain Tapi Nasrani Itu suka Dengan Malaikat Malaikat Karena dia yang Roh Kudus Yang ikut Serta di dalam Hamilnya Isti Timar Isti Timar Maka dimuliakan Itu Roh Kudus Yaitu Jibril Roh Kudus Jibril Lalu Di Yahudi Mualah ditentang Oh ini Tidak kita suka Ini Malaikat Malaikat Pembawa Sial Maaf Kata-kata mereka Dengan menuduh Malaikat Malaikat itu Nah Sebaliknya kita Malaikat itu adalah Makhluk Allah Bukan adalah laki Bukan perempuan Dan tidak beranak Dan tidak juga Dia mempunyai Apapun Kekuasaan Semua di bawah Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Itu Kita menengah Kita menengah Islam Itu menengah Tidak bisa Tidak boleh Benci Tidak boleh Menjanjung Malaikat Dan tidak boleh Kita mengutuknya Nah itu Di dalam Kesyirikan Ada lagi Yang penyakit hati Namanya Suuddan Suuddan Buruk sangka Lawanannya bagus Husnubban Husnubban itu Yang terbaik Kita selalu Berperasangga baik Kepada Allah Terutama Kepada agama Kepada Al-Quran Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh Kita mencederakan Menuduh Atau menjelekan Atau Berperasangga buruk Terhadap Kutusan Allah Atau terhadap Kurannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keputusannya Allah Qadak dan qadarnya Allah Kebaikannya Allah Maaf Keadilannya Allah Ya Bukan Allah Balim Allah Kalau menyiksa Atau menurunkan Azab Atau fitnah Atau ujian Bukan zalim Terhadap kita Tetapi Allah Ingin menguji kita Ayyukum ahsanu amala Siapalah yang baik Amalnya Perbuatannya Maka disinilah Kita selalu Berperasangga baik Kepada Allah Lawanannya Penyakit hati yang buruk Adalah Suuddan Suuddan Perangka Perasangga buruk Kepada Allah Begitu juga Tidak boleh Kepada manusia Perasangga buruk Kepada Kepada manusia Karena Buruk sangga Kepada manusia Dia bakal Merasa Lebih Lebih Dia lebih Dia lebih Dia lebih Dia lebih Nah ini Penyakit hati juga Yang berat Daripada Penyakit hati Suud Suuddan Suuddan Coba Coba ingatkan lagi Saya Dari Penyakit-penyakit hati Yang awal Yaitu Pertama-tama Sombong Terus Hasud Terus Benci Dengki Ria Lagu syak Syak Terus Nifak Yang belum Nifak Ini bahaya Dua muka Namanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Nyakit nifak Adalah Nyakit Yang disebut Di dalam Al-Quran Tiga Golongan Yang beriman Yang kafir Atau musyrik Yang ketiga Munafik Ini yang munafik Yang berat La ilaha ula Wa la ilaha ula Dia kesini Enggak Kesini Enggak Karena Dia Islam Dia dua muka Maksudnya Dia Status Islam Tapi Tidak Taat Dengan Islam Tidak membela Islam Bahkan Dia Menodai Islam Menjelekan Islam Mengurangi Islam Menjatuhkan Islam Baik Itu juga Perantara Al-Quran Menodai Quran Menjelekan Al-Quran Menuduh Al-Quran Ayatnya Dan lain-lain Sampai Ke Rasulullah Juga Masing dia Kritis Kepada Nabi kita Masing dia Tidak Terima Dengan Kalimat Radhi Tubillahi Rabban Wabil Islami Dinan Nabi Muhammadin Nabiyyan Warasullah Mereka Mereka orang yang munafik Tidak 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 Percaya Dengan Murug Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Padahal dia Di tengah-tengah Madinah Di tengah-tengah Umat Di tengah-tengah Sahabat Bahkan 70 orang itu Maaf Sahabat Melihat Rasulullah Sembayang Amal Rasulullah Tapi dia Hatinya Belum Beriman Yang mana Di depan Lain Di belakang Lain yang tadi Dua muka itu Nah ini bahaya Kita Munafik itu Kata Allah Yang paling berat Tempatnya Innal munafikina Fiddarkil asfali Minenah Ya Allah Orang-orang yang munafik itu Yang paling bawah Daripada tingkatan Api neraka Jahannam Dia paling bawah sekali Kalau di atas Masih enak Mungkin Tapi kita bilang Ya enak juga Di api Tapi dia di bawah sekali Paling bawah sekali Di api yang Dipanggang Waalaikumsalam Menyakit Nifak Menyakit Munafik Di dalam Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Baqarah Kalau kami bertemu Dengan Nabi Muhammad Kami beriman Tetapi Kalau kami kembali Berkumpul Dengan orang-orang Sahabat-sahabatnya Dia bilang Kita ejak-ejak Sahaja Islam Nah Ini dia Ngejek-ngejek Islam Ya Mengoyok-ngeok Islam Atau Mengobok-ngobok Islam Meng Menjelekan Mencari-cari Keaiban Islam Kejelekan Islam Atau Quran Atau Kesalahan Quran Atau Nabi Dicari-cari Pendahul tidak Bakal ketemu Semuanya Tidak bakal ketemu Dia mau Mengajak agama Tidak bisa ketemu Mereka inginnya Memakar Atau Berbuat makar Dari belakang Untuk menjelekan Islam Atau Cahaya Islam Atau Memadamkan Cahaya Islam Tapi Allah Menyempurnakannya Terus Walau Mereka Benci orang-orang Munafiki Penyakit itu Kan semuanya Ada lawanannya Ada lawan Saya lawannya Pertama-tama Kita ulang lagi Berlawanan Sombong Lawanannya Tawabok 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 Rendah diri Rendah diri Rendah hati Rendah diri Rendah hati Rendah hati Nabi kita Nabi itu Sangat dia Memalu Dan tawabok Tawabok itu Merendahkan hati Merendahkan diri Maaf Diri artinya Dia tidak membanggakan Kekayaannya Tidak membanggakan Kemudaannya Kesehatannya Kecakepannya Tidak Dia rendah Senyum Tampil dengan manusia Itu Tawabok Tawabok Di dalam agama Tidak boleh Sampai ke Maksiat Atau kekufuran Saya tawabok sama orang Tapi Sampai diperintahin Maksiat Bukan tawabok itu Atau kekufur Atau Berbuat sesuatu yang lain Maka Di dalam Rumusnya Hadis Rasulullah Tidak boleh kita Taat kepada makhluk Kalau dia mengajak kita Maksiat Bukan kita Tunduk sama dia Bukan kita patut Tawabok Itu lawanannya Yang pertama adalah Tawabok Rendah diri Atau rendah hati Yang mana dia Merasa Lebih Dari manusia yang lain Walaupun dia Malah Lebih tinggi dari yang lain Nah ini Ada hadisnya Kata Rasulullah Man tawabok Rafa'ahullah Wa man takabara Wada'ahullah Siapa yang Bertawabok Rendah hati Rendah diri Dia angkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi orang yang takabur Akan di Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ternyata itu bukti Hadis Rasulullah Orang-orang yang takabur Seperti Fir'aun Istagbara Wa kala Ana rabbukum Al-A'la Setelah dia Cihat 400 tahun Gak pernah Penyakit Punya kekayaan Besar-besaran Kerajaannya yang Paling Dia menaklukkan Kerajaan yang lain Dia bilang Akulah Tuhan Nah Sombong dia Akhirnya Allah jatuhkan dia Allah tenggelamkan Allah abadikan Piramidnya dia Di sungai Nil tersebut Rendah dia Di mata Allah Itu Dari penyakit Sombong Lawanannya Tawadu Rendah diri Rendah hati Itu yang pertama Yang kedua Penyakitnya Tadi Apa tadi Hasud Kita mempunyai Penyakit hasud Yang kedua Lawanan hasud Itu adalah Ghibtoh 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 Ghibtoh